Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dalam kondisi baik Oke, ketemu lagi di channel Pocamte Kopi Mall Bersama saya Muhammad Ilham Di video tutorial kali ini kita bakal lanjut episode scratch Kemarin kalau gak salah kita itu udah bikin labirin yang kayak gini ya Tapi untuk si boxnya ini atau serangga ini belum bisa digerakin Nah hari ini kita mau gerakin si serangganya ini dulu Oke, jadi sebelum kita mulai videonya Alangkah baiknya kita untuk opening dulu Oke, langsung saja kita mulai Nah, untuk menggerakkan si serangganya ini Atau apa namanya, ladybug Ini di bagian sprite ini bisa kalian lihat Disitu namanya ladybug Oke, disini kita klik dulu ya ladybugnya Terus di bagian custom Nah, kita duplikat si ladybugnya ini Fungsinya untuk apa? Jadi ketika keyboardnya itu kita arahkan ke sebelah kanan Maka posisi si ladybugnya ini ke kanan Jadi jika keyboardnya itu kita arahkan ke kiri Maka posisi si ladybugnya ini berada di sebelah kiri Atau menghadap kiri Begitu juga dengan atas dan bawah Oke, caranya gini Kita duplikat dulu si ladybug ini dengan cara klik kanan aja ya Gendakan Kita gendakan lagi Kemudian kita gendakan lagi Jadi ada 4 Jadi ini kita tulis kiri atau kanan Gimana? Gini ya Namanya kita ubah Kiri Enter Terus di bagian yang gini Kita ubah jadi kanan Nah, ini kita puter ya Disini dibalikan secara horizontal Nah, gitu ya Terus yang ini kita ubah namanya jadi atas Kita ubah jadi atas Nah, ini kita puter ya Jadi kita blok ini Terus kita puter Nah, gini ya Oke Sip Terus yang terakhir Itu kita ubah jadi berubah Enter Kemudian Kita puter lagi Kita blok gini Terus kita puter gini Oke, sip Nah, gini ya Udah, kalau udah gini udah cakep nih ya Jadi ini yang untuk ke kiri Eh, kebalik ya Kebalik, kebalik, kebalik Ini kanan ya Ini kanan Ini kiri Sorry ya Kebalik ya Ini kanan Oke, sip Nah, kalau udah gini Kita kembali lagi ke bagian coding Nah, disinilah kita bakal gerakin si ladybug-nya ini Nah, untuk Apa namanya Coding-nya Itu, di bagian kiri sini Itu ada warna-warna Nanti disesuaikan aja ya Kalau kalian mau lihat tutorialnya dan bingung Disesuaikan sesuai dengan warna Oke, yang pertama itu kita kasih di bagian kejadian Hmm, nih kejadian ya Kita kasih bendera ini Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ketika yang ini di klik Maka seluruh codingannya itu bakal Di eksekusi Oke, terus kita ke bagian gerakan disini Nah, untuk di bagian gerakan Kita pilih yang pergi ke X Nah, fungsinya untuk apa? Pergi ke X ini Jadi, ketika ini di play Ya, ini di play Maka si ladybug-nya ini Posisi awalnya itu disini Ya, posisi pertamanya itu disini Ya, nggak disini Nggak disini Nggak disini Pokoknya posisinya itu disini Nah, kalau udah gini Terus kita kasih perulangan Nah, perulangan itu ada disini Di bagian control Terus selamanya Oh ya, ini kalau kalian pakai bahasa Indonesia Ini disini ya Nah, disini ya Di bagian bola dunia ini Kalian Ubah jadi bahasa Indonesia Oke Kalau udah gini Sudah dikasih selamanya Terus kalian kasih jika ini ya Ini jika Jadi selamanya ini fungsinya untuk mengulang-ulang ya Mengulang-ulang Nah, kemudian kalau jika ini fungsinya untuk pengkondisian Nah, pengkondisian Terus kalau udah gini Tambahin apa lagi nih? Sensor ya Tambahin sensor Kenapa tambahin sensor ya? Karena kita mau gerakin sih Ladybug-nya yang ini Oke, jadi kita tambahin yang mana nih Tombol ini ya Tombol Nah, untuk tombolnya ini Kita pilih tombol ke Panah ya Panah apa nih Panah kanan ya Panah kanan Terus ganti kostum Ya, jadi kalau tombol panah kanan itu ditekan Si Ladybug ini Itu bakal berganti kostumnya Kostumnya itu yang mana? Nih, ganti kostum ke Kanan Nah, ini yang kita ubah di bagian custom tadi Jadi di custom tadi itu ada kanan, kiri, atas, bawah Oke, terus selanjutnya itu gerak Kita gerakin Geraknya itu berapa langkah nih ya? Kan 10 langkah nih Kita ubah gerak 10 langkahnya itu jadi 5 aja nih Kemudian di enter Ya, kita ubah gerak 10 langkahnya itu jadi 5 Terus kita ulangi lagi Ya, kita ulangi lagi Di sini Terus jika Ini Nah, sama kayak tadi ya Ke sensor Tombolnya ditambahin Nah, tadi kan kanan ya Sekarang kita coba kiri Panah kiri Nah, ini ya Jadi, jika tombol panah kiri ditekan Kemudian ini kita ganti kostum Kostumnya kemana? Ke kiri Ini ya Terus Geraknya itu berapa? Geraknya itu berapa langkah? Ya, ini ada di gerak Terus geraknya ini Nah, geraknya ini berapa langkah? Nah, kalau yang ini kan 5 nih Kalau ke kanan dia itu 5 Kalau ke kiri artinya min 5 Di balik Dikurang ya Nah, ini ya Jadi, kalau ke kanan 5 Kalau ke kiri min Min 5 Gitu ya Oke Jadi, tombol kanan udah Tombol kiri juga udah Nah, untuk ngecek Puzzle nya udah jadi atau belum Kita klik yang bendera ini Klik Nah, kita coba Kanan bisa nih Kiri Nah, gitu ya Kanan kiri udah bisa nih Tuh Oke, kita lanjut lagi Kalau mau lanjut Tombol hentikan nya di klik Nah, gitu ya Terus kita lanjut lagi Lanjutnya ini Mana? Kita kasih Jika lagi Kita kasih jika disini Ya, disini Terus kita tambahin tombol disini Tombol Nah, tadi kan Kanan, kiri Sekarang atas deh Atas Terus kita tambahin kostum lagi Nah, kita ganti kostumnya Nah, ganti kostumnya itu ke atas Terus Geraknya berapa? Nah, untuk ke atas Itu bukan gerak 10 langkah ya Apakah geraknya itu Kalau itu ke atas Geraknya itu namanya Apa ya Ubah Y Ubah Y Kenapa Y? Lihat disini Nah, ini ya Kalau ngarahin Kalau panahnya itu ke atas ke bawah Itu artinya Y Kalau kiri ke kanan Itu X Nah, jadi kita gunakan disini Y Ubah Y sebesar Kita masukin disini Ya Sebesar berapa? 5 Ya Ubah Y sebesar 5 Oke Kita tambahin satu lagi deh Untuk panah yang bawah Ini ya Kita tambahin panah yang bawah Kasih lagi tombolnya Ini Bawah ya Panah bawah Nah, ini ya Terus kita ganti kostum Kasih Kostum Gini Terus Oh ya Ini udah ya Udah ke bawah Terus geraknya Nah, ini Kalau untuk yang ke bawah Itu X Ya Ubah X Sebesar gitu ya Sebesar berapa? Min 5 Ya Pinter Nah, ini ya Jadi kalau di play Hasilnya gini Ini ke atas Ya, ini panah atas Ini panah kanan Panah kiri Ini panah bawah Loh, kok panah bawahnya gini ya Panah bawahnya gini Oke Ini kayaknya ada yang salah nih Di bagian codingannya Oke Yang bukannya bukan X Kenapa X Karena X itu kiri sama kanan Ini berarti salah ya Ini kita hapus dulu Nah, kita pakai yang Y Nah, ini ya Kita kurang 5 Atau min 5 Nah, gitu ya Oke Kita coba ulang Nah, ini ya Set Set Nah, gitu Oke Udah jadi gini Tuh Nah Oke Cakep Udah gini Oke Sip Nah, sekarang kita mau Kasih logika Kasih logika lagi Jika Si Lady Bugnya ini Menyentuh garis hitam ini Itu bakal balik lagi ke sini Ya, balik lagi ke sini Oke, caranya gimana, Kak Caranya gini Ya, tinggal kita Tinggal kita kasihin Jika lagi Kasih perulangan di sini Jika Oke Sensor Terus Menyentuh ya Kalau nggak salah Ya, menyentuh Kita coba hanya menyentuhin ya Jadi Jika si Lady Bugnya ini Menyentuh warna Ada nggak di sini warna Oh, nggak ada ya Hapus dulu deh Kita ubah Ada nggak di sini Nah, ini ya Jika Lady Bug menyentuh warna Nah, ini Warnanya kita ubah Pilih aja yang ini Jadi kita klik dulu yang ini Terus pilih Frame bucket Yang ini Terus kita arahin ke warna hitam Nah, ini Oke Terus kita Kasih gerak di sini Geraknya itu Pergi ke Bentar Ini di play dulu ya Di play Nah, ini biarnya kembali ke semula Biar ini dia itu kembali ke posisi semula Nah, kita kasih pergi ke sama ini Yang ini ya Min 180 X-nya Y-nya itu Min 157 Oke, ini tinggal kita Tarik aja di sini Nah, gitu ya Oke, coba kita tes ya Apakah udah berhasil ini? Nah, berhasil Kita coba kita sentuhin Yang warna hitam Tuh Ya, jadi Ketika si Ladybug Yang ini nyentuh warna hitam Maka Hasilnya Ini ya Nah, balik lagi ke Mulai Oke Mudah-mudahan Kalian mudah Untuk mengertinya ya Kalau Kalian kurang paham Boleh tanya di kolom komentar Oke Untuk video kali ini Sampai sini dulu Kita ketemu lagi Di video Tutorial Scratch episode ketiga Mau bikin apa kita nanti Mau bikin penghalangnya Di sini ya Mau bikin penghalangnya Jadi Ada penghalang Yang gerak-gerak gitu ya Yang gerak-gerak itu Oke Sampai ketemu lagi Di channel Lompok Teg Optimal Bersama saya Mama Linhan Saya Airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax